Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya, Denny Hendayani di channel MATLAB Ini adalah video bagian 12, Siap UTBK 2022 Pada video ini, saya akan membahas 4 soal asli UTBK TKA Matematika Saintec Materi Fungsi Dan berikut ini adalah ke 4 soal yang akan saya bahas Sebaiknya, teman-teman coba kerjakan dulu sebelum melihat pembahasannya Ke 4 soal ini merupakan soal asli UTBK yang saya ambil dari FR yang terdapat pada buku Grandmaster UTBK Jika teman-teman berminat untuk membeli buku ini Buku ini bisa diperoleh di toko buku terdekat atau Gramedia terdekat Atau bisa juga teman-teman beli secara online, linknya saya sertakan di deskripsi video ini Dan bagi teman-teman yang sudah punya buku ini Teman-teman bisa memperoleh jutaan rupiah Caranya, teman-teman bisa mengikuti lomba review buku Grandmaster Untuk info lebih lanjut mengenai lomba ini Dapat teman-teman lihat di Instagram grandmaster.utbk Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama Diketahui Fx sama dengan X kuadrat tambah AX Dan Gx sama dengan X kuadrat min 2X tambah A Jika Hx sama dengan Fx per Gx dengan H1 sama dengan negatif 2 Maka nilai dari H aksen 0 adalah Nah disini H aksen 0 itu berarti turunan dari H Kemudian kita substitusi atau kita ganti Xnya dengan 0 ya Jadi kita akan menurunkan ini teman-teman Kita tulis dulu Hx sama dengan Fx per Gx Fx per Gx Nah, masih ingat ya cara menurunkan bentuk rasional atau bentuk pecahan seperti ini Misalnya Y sama dengan U per V Ini kalau diturunkan gimana tuh Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat Seperti ini ya Jadi kalau Hx ini kita turunkan H aksen X itu sama dengan F aksen X kali Gx Kemudian dikurangi Fx kali G aksen X Kemudian kita bagi dengan Gx di kuadrat kan Gx kuadrat Nah, seperti ini teman-teman Nah, kita akan mencari H aksen 0 Berarti ini kita ganti aja Hxnya dengan 0 H aksen 0 sama dengan F aksen 0 kali Jadi ini semuanya, semua nilai Xnya kita ganti dengan 0 Kali G 0 Kemudian dikurangi F0 kali G aksen 0 Kemudian kita bagi dengan G 0 dikuadrat kan G 0 kuadrat Nah, sekarang kita akan mencari F aksen 0 dan G 0 Nanti kita substitusi ke sini Maka kita peroleh nilai dari H aksen 0 Oke Kita cari F aksen 0 Berarti kita turunkan dulu ini ya Fx itu diketahui X kuadrat tambah AX X kuadrat tambah AX Berarti kalau F aksen 0 turunannya Ini kita turunkan X kuadrat tambah AX diturunkan Itu 2X tambah A Ya enggak? Nah, sekarang kita cari F0 F0 berarti Xnya tinggal teman-teman ganti aja dengan 0 0 dikuadratkan ditambah A kali 0 Berapa? 0 ya Kemudian kita cari F aksen 0 Kita ganti 2X tambah A kita ganti Xnya dengan 0 Jadi 2 kali 0 ditambah A sama dengan A Nah, ini nilai dari F0 dan F aksen 0 Sekarang kita cari G0 dan G aksen 0 Di sini GXnya diketahui X kuadrat min 2X tambah A X kuadrat min 2X tambah A Kita turunkan G aksen X Sama dengan X kuadrat min 2X tambah A diturunkan jadi 2X min 2 Nah, sekarang kita substitusi 0 G0 sama dengan 0 dikuadratkan min 2 kali 0 ditambah A Berarti A kan? Kemudian G aksen 0 Kita ganti ini Xnya dengan 0 2 kali 0 dikurangi 2 Negatif 2 Nah, nilainya udah kita peroleh teman-teman Sekarang tinggal kita substitusi aja H aksen 0 sama dengan H aksen 0 sama dengan F aksen 0 F aksen 0 nilainya berapa? Nilainya adalah A Jadi A kali G0 G0 itu A juga Kemudian dikurangi F0 F0 nya 0 Kemudian kali G aksen 0 G aksen 0 itu negatif 2 Kemudian kita bagi dengan G0 dikuadratkan G0 nya di sini A Kemudian dikuadratkan jadi A kuadrat Berapa tuh? A kali A itu A kuadrat Kemudian dikurangi 0 kali negatif 2 itu 0 Kemudian dibagi A kuadrat Jadi kita peroleh A kuadrat Dibagi A kuadrat Nilainya adalah 1 Jadi jawabannya 1 teman-teman Jawabannya adalah D Nah, mungkin diantara teman-teman banyak yang bertanya Kenapa kita tidak menggunakan informasi ini Kita nggak pakai H1 sama dengan negatif 2 Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai A Mencari nilai A Caranya teman-teman substitusi ke sini Ya Kalau mau pakai ini ya Cuman caranya pasti lebih panjang Dibanding cara yang tadi kita kerjakan Jadi teman-teman cari H1 sama dengan F1 dibagi G1 F1 dibagi G1 H1 nya nanti ganti dengan negatif 2 Kemudian F1 nya berarti ganti ini nilai X dengan 1 Dan G1 nya ganti nilai X ini dengan 1 Ya, nanti teman-teman akan dapat nilai A Nah, setelah nilai A teman-teman peroleh Nilai A nya teman-teman substitusi ke sini Ke AX ganti nilai A nya Dan ini juga sama A nya ganti Nah, kita akan dapat FX dan GX Lalu diturunkan Tapi intinya sih sama aja ya Cuman caranya akan lebih panjang teman-teman Karena nilai A sebenarnya tidak kita butuhkan berapa nilainya Karena hasilnya A kuadrat per A kuadrat Ya, jadi berapapun nilai A nya Ini hasilnya adalah 1 Asalkan A nya bukan 0 ya Oke, jadi jawabannya adalah D Nah, sebelum kita lanjut bahas soal kedua Jangan lupa untuk gabung dengan grup telegram kita Untuk persiapan UTBK Linknya saya sertakan di deskripsi video ini Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Grandmaster.utbk Karena akan ada informasi penting mengenai UTBK di akun tersebut Terutama informasi tentang bimbal online gratis Yang diselenggarakan oleh Grandmaster Jangan sampai ketinggalan ya Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kedua Jika fungsi FX sama dengan 1 per X tambah A Kemudian fungsi GX sama dengan X kuadrat tambah B Dan F bundaran G1 sama dengan setengah Dan G bundaran F1 sama dengan 2 Maka nilai dari A kali B adalah Baik, yang pertama kita gunakan yang ini teman-teman F bundaran G1 sama dengan setengah Kita tulis dulu ya F bundaran G1 sama dengan setengah Nah, F bundaran G1 ini bisa kita tulis menjadi F dalam kurung G1 dan nilainya adalah setengah Ini artinya kita mensubstitusi G1 ke dalam fungsi FX Jadi kita cari dulu G1 teman-teman Untuk memperoleh G1 teman-teman tinggal ganti aja nilai X-nya dengan 1 Disini kan GX sama dengan X kuadrat tambah B kan Berarti G1 ganti aja X-nya dengan 1 1 dikuadratkan 1 ditambah B Nah, ini G1 Kita ganti G1-nya dengan 1 tambah B Berarti F1 tambah B sama dengan setengah Nah, untuk F1 tambah B Ini artinya kita mengganti nilai X pada FX Nilai X-nya kita ganti dengan 1 tambah B FX itu kan 1 per X tambah A Nah, X-nya teman-teman ganti dengan 1 tambah B Jadi 1 tambah B tambah A Dan nilainya adalah setengah Nah, teman-teman perhatikan disini bagian atasnya Atau pembilangnya Ini kan sama-sama 1 Jadi kita perhatikan aja penyebutnya Bagian bawahnya Jadi kita peroleh 1 ditambah B tambah A Atau 1 tambah A tambah B Nilainya adalah 2 Jadi A tambah B sama dengan 2 dikurangi 1 1 Nah, sekarang kita gunakan informasi kedua G bundaran F1 G bundaran F1 nilainya adalah 2 G bundaran F1 nilainya adalah 2 G bundaran F1 ini sama dengan G dalam kurung F1 Dan nilainya adalah 2 Kita cari dulu F1 ya F1 itu berarti kita mengganti nilai X ini dengan 1 Fx-nya kan 1 per X tambah A Jadi F1 berarti 1 per X yang ganti dengan 1 1 tambah A Jadi G F1 itu berarti G 1 per 1 tambah A 1 per 1 tambah A Nilainya adalah 2 Nah, G 1 per 1 tambah A Berarti kita mengganti nilai X pada GX Dengan 1 per 1 tambah A X-nya ini kita ganti dengan 1 per 1 tambah A 1 per 1 tambah A dikuadratkan X-nya kan ganti dengan 1 per 1 tambah A Lalu ditambah B Nilainya adalah 2 1 per 1 tambah A dikuadratkan 1 dikuadratkan itu kan 1 Kemudian 1 tambah A dikuadratkan itu tetap 1 tambah A kuadrat Lalu bagian sini B-nya teman-teman perhatikan A tambah B kan 1 Berarti B itu kan sama aja dengan 1 dikurangi A Nah, disini B ini saya ganti dengan 1 dikurangi A Jadi plus 1 dikurangi A Plus 1 dikurangi A dan nilainya adalah 2 1 per 1 tambah A dikuadratkan Sama dengan 2 1 ini kan ke kanan jadi kurang kan 2 dikurangi 1 1 negatif A ke kanan ini jadi tambah A Nah, jadi kita peroleh 1 per 1 tambah A kuadrat Sama dengan 1 tambah A Nah, bagian 1 tambah A kuadrat Kalau ke kanan itu kan jadi kali Jadi kita peroleh 1 sama dengan 1 tambah A kali 1 tambah A kuadrat Berarti 1 tambah A pangkat 3 Jadi kalau kita akar pangkatkan 3 Ini nilainya adalah 1 tambah A Akar pangkat 3 dari 1 itu kan 1 1 sama dengan 1 tambah A Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 1 dikurangi 1 A-nya adalah 0 Nah Nah, sekarang kita cari nilai B-nya B itu adalah 1 dikurangi A B sama dengan 1 dikurangi A A-nya kan 0 Jadi 1 dikurangi 0 Jadi B-nya adalah 1 Dan kita akan mencari nilai AB A-nya 0 dan B-nya 1 Jadi AB sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0 Jadi jawabannya adalah B Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga Diketahui fungsi F dan G mempunyai inverse Jika G2Fx sama dengan 2x-1 Dan Fx-2 sama dengan x tambah 3 Maka nilai dari F inverse negatif 1 Kali G inverse negatif 1 adalah Untuk mengerjakan soal ini Kita mulai dari mencari nilai Fx dulu teman-teman Mulai dari sini dulu nih Ini kan ada Fx-2 Nah, sekarang kita akan mencari nilai atau fungsi Fx-nya Diketahui Fx-2 sama dengan x tambah 3 Sekarang kita buat pemisalan Misalnya x-2 ini teman-teman misalkan sebagai variable lain Saya misalkan aja x-2 saya misalkan sebagai variable P Berarti x-nya itu kan sama dengan P tambah 2 gitu kan Jadi sekarang kita ganti X-2 nya kita ganti dengan P Jadi kita peroleh Fp sama dengan X-nya teman-teman ganti jadi P tambah 2 P tambah 2 Lalu ditambah 3 Jadi kita peroleh Fp sama dengan P tambah 5 Nah, sekarang kita ganti lagi P-nya dengan x Jadi kita peroleh Fx sama dengan X tambah 5 Nah, kita kan butuh F inverse negative 1 Jadi ini kita inverse kan F inverse x sama dengan Nah, cara mudah menginverse kan teman-teman Untuk fungsi linier Jika Fx sama dengan Ax tambah B Maka inverse-nya F inverse x Itu sama dengan x min B per A gitu ya Jadi kalau Fx-nya adalah x tambah 5 Maka inverse-nya adalah x min 5 Nah, kita cari F inverse negative 1 F inverse negative 1 Ganti aja x-nya dengan negative 1 Jadi negative 1 dikurangi 5 Sama dengan negative 6 Oke, kita udah dapet F inverse negative 1 Sekarang kita cari G inverse negative 1 Untuk memperoleh G inverse negative 1 Kita cari dulu Gx teman-teman Kita gunakan informasi ini Ya G2Fx 2Fx Sama dengan 2x min 1 Nah, Fx-nya kan ada X tambah 5 kan Kita ganti Fx-nya dengan X tambah 5 Jadi G 2 kali Fx Fx-nya kita ganti dengan X tambah 5 X tambah 5 Sama dengan 2x min 1 G 2 kali X tambah 5 Itu 2x tambah 10 Sama dengan 2x min 1 Nah, kita cari Gx caranya sama seperti tadi Kita misalkan sebagai variable lain Ya, kita misalkan 2x tambah 10 Sebagai variable lain Saya misalkan 2x tambah 10 itu sebagai Ki Misalnya Ya Maka 2x sama dengan Ki Dikurangi 10 Gitu kan Jadi G 2x sama 10-nya ganti dengan Ki G, Ki sama dengan Nah, 2x 2x teman-teman ganti Jadi Ki minus 10 Ki minus 10 Lalu dikurangi 1 Jadi G, Ki Sama dengan Ki dikurangi 11 Ki dikurangi 11 Nah, sekarang kita ganti Ki-nya dengan X Jadi Gx sama dengan X dikurangi 11 Sekarang kita inversekan G inverse X sama dengan Berarti X tambah 11 dibagi 1 Ya X tambah 11 Caranya pakai yang ini teman-teman Oke Nah, sekarang kita cari G inverse negatif 1 Ganti X-nya dengan negatif 1 Negatif 1 ditambah 11 Sama dengan 10 Nah, sekarang kita cari ini F inverse negatif 1 kali G inverse negatif 1 F inverse negatif 1 Negatif ya Kali G inverse negatif 1 Sama dengan F inverse negatif 1 Tadi kita dapat negatif 6 Kali G inverse negatif 1-nya adalah 10 Negatif 6 kali 10 Negatif 60 Jadi jawabannya adalah A Oh iya, seperti biasa Saya mau ajak teman-teman Untuk terus melatih Kesiapan menghadapi UTBK Salah satunya dengan mengikuti tryout gratis dari Grandmaster Berikut ini adalah jadwal lengkapnya Sebanyak 11 periode sampai April 2022 Dan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan tryout untuk periode keempat Yaitu tanggal 3 sampai 5 Januari 2022 Jangan sampai ketinggalan ya Untuk mengikuti tryoutnya Silahkan teman-teman klik aja Link join tryoutnya Linknya saya sertakan di deskripsi video ini Oke, sekarang kita bahas soal terakhir Soal keempat Perhatikan grafik berikut Disini ada grafik Untuk fungsi Y sama dengan F aksen X Dan Y sama dengan G aksen X Diketahui grafik fungsi F aksen dan G aksen Dengan beberapa nilai fungsi F dan G Sebagai berikut Jadi kalau X nya 1 maka F X nya 3 Kalau X nya 1 G X nya itu 2 dan seterusnya ya Nah jika H X sama dengan F bundaran G X Atau bisa kita tulis H X sama dengan F bundaran G X F bundaran G X ini sama aja dengan F dalam kurung G X Seperti ini teman-teman Ya ini nilai atau ini fungsi H X nya Nah kita akan mencari H aksen 2 Nah untuk menurunkan komposisi fungsi seperti ini H aksen X Pertama teman-teman turunkan keseluruhan Ini menjadi F aksen G X Lalu kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung Disini kan dalam kurungnya fungsi G X Ini kita turunkan G aksen X Nah ini perlu teman-teman catatnya Nah kita akan mencari H aksen 2 teman-teman H aksen 2 berarti semua nilai X nya teman-teman ganti aja dengan 2 F aksen G X X nya ganti dengan 2 Kemudian G aksen X G aksen X nya ganti dengan 2 Nah sekarang kita cari dulu G 2 G 2 itu nilainya berapa G 2 berarti kita peroleh dari sini teman-teman G 2 itu ketika X nya 2 X nya 2 berarti ini adalah nilai G 2 Jadi F aksen G 2 itu adalah 3 Kemudian G aksen 2 Nah untuk fungsi turunan kita lihatnya di grafik Ini kan grafik dari G aksen X Nah ketika X nya 2 Maka dia disini nih Ini berapa teman-teman Ini adalah 3 Jadi G aksen 2 itu nilainya adalah 3 Nah sekarang kita akan mencari nilai F aksen 3 kali 3 Untuk menentukan F aksen 3 teman-teman Perhatikan grafik fungsi F aksen X Dimana nilai X nya adalah 3 Ketika X nya 3 Perhatikan ternyata nilai Y nya adalah negatif 3 Jadi F aksen 3 ini negatif 3 Kemudian kali dengan 3 Jadi jawabannya adalah negatif 9 Jawabannya adalah B Itulah pembahasan 4 soal materi fungsi Oh iya bagi teman-teman yang akan mengikuti simak UI Ada kabar gembira Kita juga sudah mengeluarkan buku Grandmaster Simak UI Buku ini ditulis oleh 3 youtuber pendidikan Matlab, Pak Iwe, dan Pak Fran Jadi jika teman-teman menggunakan buku ini sebagai referensi belajar Itu sama aja dengan teman-teman belajar dari 3 channel youtube tersebut Jika berminat dengan buku Simak UI ini Teman-teman bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini Sampai ketemu di video berikutnya Saya Denny Handayani undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!